Saat buka aplikasi pertama kali, akan ada izin seperti itu, silakan diizinkan. Kemudian akan tampil halaman seperti ini, silakan digeser saja ke kiri. Sampai kemudian muncul tombol mulai, kita klik mulai. Selanjutnya akan muncul halaman seperti ini. Ini untuk perlangganan Kingdom Master Premium. Ada yang paket bulanan, juga ada yang paket tahunan. Oke, selanjutnya akan muncul halaman seperti ini, silakan klik toko aset yang di sebelah kiri. Di sini akan muncul halaman toko aset, banyak sekali aset dari Kingdom Master, yang bisa di-download untuk desain video grafik kita. Ada fitur visual effect, ada men-download transisi, ada juga men-download untuk hamparan atau tambahan efek di video. Kemudian yang terakhir tentunya untuk teks, dan ada juga untuk men-download musik, aset musik yang dari Kingdom Master. Kemudian, teman-teman bisa juga download sound effect dari situ. Dan yang terakhir, ini ada fitur untuk auto-design, auto-animasi dari Kingdom Master. Selanjutnya, kita masuk ke menu pengaturan, silakan klik menu pengaturan yang ada di sini. Kemudian di sini nanti kita bisa mengatur untuk memasukkan akun premium kita yang promosi, kemudian kita bisa mengatur untuk lokasi penyimpanan, dan sebagainya. Kemudian, kita bisa masuk menu berikutnya, yaitu untuk ke YouTube. Jadi, teman-teman semua bisa langsung untuk streaming ke YouTube atau di-upload ke YouTube. Selanjutnya, untuk memulai edit, kita klik tombol yang ada di tengah. Ada tiga pilihan, 16.9 untuk YouTube, 9.16 untuk TikTok, 1.1 untuk Instagram ataupun status WhatsApp. Kita pilih yang 16.9, kemudian teman-teman akan dimasukkan ke halaman media browser. Silakan pilih objek atau footage yang sudah ada di handphone kita untuk di-edit. Saya contohkan pilih yang ini, kemudian saya klik medianya langsung turun ke bawah, kemudian kita centang. Setelah proyek kita masuk ke dalam timeline di bawah, teman-teman bisa klik media apabila ingin menambahkan lagi media berikutnya. Kemudian klik musik untuk memilih background musik. Silakan dipilih, bisa digeser seperti ini. Kemudian kita bisa memasukkan suara untuk dubbing, tinggal diizinkan. Maka nanti kita bisa merekam suara kita sendiri. Oke, berikutnya kita di sini ada menu lapisan. Kita bisa klik lapisan, kemudian klik media untuk menambahkan media di footage kita. Kita bisa menambahkan video, lapisan video, ataupun lapisan foto. Oke, setelah kita pilih, maka akan ada di bawah proyek timeline yang pertama. Kita bisa geser seperti itu untuk mengaturnya. Berikutnya, di lapisan juga ada menu efek. Teman-teman bisa pilih efek di sini untuk memburamkan proyek. Dan juga banyak lagi yang bisa kita download. Ini saya contohkan, kita ambil salah satu efek untuk memburamkan. Kita tinggal berkecil seperti ini untuk memburamkan beberapa objek di footage kita. Oke, berikutnya ada menu hamparan. Menu hamparan ini, teman-teman bisa menambahkan beberapa icon yang bisa dimasukkan ke dalam footage kita. Contohnya ini topi, saya ambilkan. Kemudian juga ada lapisan teks. Kita bisa menambahkan teks di footage kita. Ini saya contohkan, kita klik hello ya. Kemudian kita bisa berbesar seperti ini untuk mengatur posisinya. Kemudian ada menu tulis tangan. Tulis tangan ini kita bisa menggambar di dalam project kita atau footage kita. Seperti ini. Seperti halnya saya membuat kotak sebagai penanda. Itu juga menggunakan fitur lapisan. Oke, berikutnya di sini kita akan masuk ke menu pengaturan yang di sebelah kiri. Di sini kita bisa mengatur untuk fit in, fit out dari video maupun audio. Berikutnya ada menu capture yang ada di atasnya. Kita bisa mengambil sebagian dari video kita. Oke, selanjutnya kita di sini ada menu untuk menuju ke frame berikutnya atau frame sebelumnya. Tinggal di klik seperti ini. Berikutnya ada menu yang terakhir, warna orange ini. Kalau kita seandainya ingin mengambil cara langsung gambar atau obyek di sekitar kita. Berikutnya ini adalah tombol share. Kita bisa untuk memproduksi video kita sesuai dengan ukurannya. Mulai dari 1080 sampai yang terkecil. Kemudian laju bingkai dan bitrate-nya kita bisa atur. Yang terakhir kita tinggal klik export. Dan tinggal kita tunggu hasil akhirnya.